Pada part sebelumnya ditunjukkan bahwa Lindong berusaha menyelamatkan adik kecil dari ancaman yang membahayakan di dalam ruang gelap yang tak berujung. Tiba-tiba datang seorang senior membantu untuk mengusir gangguan itu. Adik kecil pun membawa Lindong dan Little Martin ke sebuah tempat yang terdapat banyak seni bela diri. Di saat Lindong ingin mempelajari semua, dia ditunjukkan oleh adik kecil ke salah satu pilar yang berwarna hitam pekat dan mereka masuk ke dalam pilar seni bela diri itu. Di suatu tempat yang gelap Lindong melihat jari tangan yang berukuran sangat besar ada di depannya. Wajah Lindong juga dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat apa yang disebut jari surgawi penaklukan besar yang desolat hebat ini, berdasarkan seberapa kuat penampilannya, itu jelas tidak lebih lemah dari semua manifestasi martial arts sebelumnya yang dia lihat. Lindong mengambil dua langkah ke depan, saat dia menatap dengan kuat pada jari besar itu, tepat ketika dia akan menjangkau dengan energi mental untuk mendapatkan metode budidaya seni bela diri, dia dihentikan oleh gelombang cakar Little Martin. Apakah kamu mencari mati? Jelas ada beberapa bekas yang tersisa di jari besar ini. Mengingat kekuatan kamu saat ini, hanya sedikit sentuhan kemungkinan akan menghancurkan kamu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lindong mengerutkan alisnya. Perasaan bisa melihatnya namun tidak dapat menyentuhnya benar-benar membuat frustrasi. Seni bela diri ini mungkin sangat terkenal di zaman kuno, atau tidak akan dijaga dengan sangat hati-hati. Bahkan praktisi panggung nirvana akan menemukan menghilangkan jejak ini sangat merepotkan, kata Little Martin. Sulit untuk mengusir bahkan untuk praktisi panggung nirvana. Ekspresi Lindong sedikit berubah. Bukankah ini berarti dia tidak punya kesempatan? Jangan khawatir, meskipun kamu tidak memiliki kekuatan tahap nirvana, kamu memiliki jimat batu. Kamu dapat meminjam kekuatan jimat batu dan membasu banyak jejak di jari besar. Jimat batu ini kuat? Setelah mendengar ini, Lindong sedikit terkejut. Heh, di depan jimat batu, tablet kuno manifestasi adalah sampah? Jika benda ini sama tidak ada gunanya seperti yang kamu pikirkan, apakah kamu pikir kakek Martin akan menjadi seperti ini karenanya? Lindong merentangkan tangannya dan tidak berbicara lebih jauh. Dengan pikiran, cahaya putih susu perlahan menyebar dari pusat telapak tangannya sebelum akhirnya melengkung di sekitar jari hitam pekat besar. Saat cahaya putih susu menyebar, serangkaian ledakan rendah langsung terdengar dari jari hitam pekat yang besar. Jejak yang bahkan praktisi panggung nirvana tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya hancur di bawah sinar cahaya. Saat jejaknya memudar, cahaya hitam memancar sebelum akhirnya berubah menjadi buku hitam kuno yang agak ilusi yang diam-diam melayang di udara. Saat dia menatap buku seni bela diri hitam, Lindong menarik napas dalam-dalam, seutas energi mental melayang keluar, dan perlahan-lahan melayang sebelumnya. Pada akhirnya, seolah-olah itu adalah objek inkorporeal, itu langsung menembus dahi Lindong dan memasuki otaknya. Ketika buku ilusi memasuki kepala Lindong, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika sejumlah besar informasi meledak di benaknya. Kecepatan ini sangat cepat sehingga pikiran seseorang tidak bisa mengimbangi, tetapi mereka memberi Lindong perasaan terukir dalam benaknya. Dengan pemikiran, mereka akan tampil sangat jelas. Ini adalah warisan seni bela diri. Apa yang diwariskan bukan hanya seni bela diri, tetapi pada saat yang sama, juga berbagai pengalaman budidaya seni bela diri yang berharga. Untuk Lindong, ini tidak diragukan lagi adalah harta karun sejati. Di alun-alun yang mengelilingi Manisfestation Martial Tablet, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terpaku pada 10 sosok di atas platform batu. Sejak cahaya muncul dari tablet bela diri, orang-orang pada platform batu itu tidak bergerak sama sekali. Mereka tahu bahwa 10 orang ini sudah memasuki Manisfestation Martial Tablet untuk mendapatkan seni bela diri. Satu-satunya hal yang mereka tidak tahu adalah tingkat seni bela diri yang diperoleh orang-orang di platform batu Manisfestation Martial Tablet saat ini. Di bawah tatapan kerumunan, tiba-tiba mukian-kian, Wu Chi dan Teng Lei secara bersamaan membuka mata mereka. Segera, Manisfestation Martial Tablet meledak menjadi cahaya. Yang mereka dapatkan adalah seni bela diri kelas 9. Tepat setelah mukian-kian, Wu Chi dan Teng Lei membuka matanya, tiba-tiba Wang Yan, Huang Pu Jing dan Qin Shi juga membuka mata mereka. Cahaya menyala dan juga berubah menjadi sembilan pilar cahaya dot dan mereka juga mendapatkan seni bela diri kelas 9. Saat ini, hanya Lin Lang Tian dan Lin Dong tetap di platform batu. Banyak orang ingin mengetahui hasil di antara mereka berdua, banyak dari mereka yang penasaran untuk mencari tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran unik ini. Di vaksi Lin Clan, Lin Fan menatap mereka berdua. Di antara anggota generasi muda Lin Clan, reputasi Lin Lang Tian jelas menjulang di atas yang lainnya. Bahkan, banyak anggota Lin Clan percaya bahwa bakat seperti Lin Lang Tian tidak akan muncul setidaknya selama 20 tahun lagi. Ini memang kepercayaan yang dipegang oleh Lin Fan. Namun, ketika dia bertemu Lin Dong dan menyaksikan bagaimana dia mengalahkan Wang Yan, dia mengerti bahwa mungkin ada seseorang yang bisa menandingi Lin Lang Tian di antara anggota generasi muda Lin Clan. Meskipun pertempuran ini cukup unik, itu menyebabkan antusiasme di dalam hati orang banyak. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Di bawah kerumunan, sosok ramping dan anggun itu perlahan membuka matanya. Lin Lang Tian membuka matanya. Manisfestation Martial Tablet Raksasa mulai bergetar kuat di bawah tatapan kagum penonton. Kemudian, kolom cahaya gemerlapan yang tak terhitung jumlahnya secara manual menyembur tablet bela diri itu sebelum mereka memenuhi seluruh cakrawala. Tontonan ini jauh melebihi orang lain sebelumnya. Selain itu, semua orang di kerumunan kagum ketika mereka melihat pemandangan ini, ketika mereka menatap dengan tak percaya. Dia memang Lin Lang Tian, seni bela diri yang dapat menyebabkan keributan seperti itu harus berada pada tahap manifestasi. Satu-satunya yang bisa memunculkan reaksi seperti itu dari tablet bela diri mungkin adalah jenius legendaris seperti Lin Lang Tian. Untuk memiliki seseorang seperti dia, klan Lin pasti akan berhasil tanpa gagal. Ini memang seni bela diri panggung manifestasi. Ketika mereka menatap dataran besar yang bersinar, gunung-gunung dan sungai-sungai yang terbentuk di atas kepala Lin Lang Tian, iri memenuhi wajah semua orang. Berdasarkan gambar dataran besar, gunung dan sungai di atas kepala Lin Lang Tian, itu jelas merupakan manifestasi martial arts yang asli. Saat ini, kejutan terpampang pada Lin Fan dan wajah tetua Lin klan lainnya, seni bela diri manifestasi, bahkan untuk seluruh klan mereka, itu dianggap sebagai harta dan pusaka yang tak ternilai. Karena Lin Lang Tian bisa mendapatkan manifestasi martial arts, itu tidak diragukan lagi akan memperkuat statusnya di dalam klan sebagai jenius legendaris, dan tidak ada yang pasti berani menantangnya. Sekarang Lin Lang Tian telah berhasil mendapatkan manifestasi martial arts, aku bertanya-tanya apa yang akan diterima Lin Dong? Di bawah tatapan kagum dari kerumunan, Lin Lang Tian tetap tenang. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan memandangi gambar raksasa yang bersinar dari sungai dan gunung di atas kepalanya. Semburat kebanggaan melintas di sudut terdalam matanya. Jelas, dia cukup senang dengan hasil yang dia dapatkan saat ini. Setelah dia memalingkan muka, Lin Lang Tian melirik Lin Dong, yang duduk diam. Kemudian, bibirnya membentuk lengkungan kecil sementara semburat ketidakseimbangan bergantung di antara keduanya. Namun, saat Lin Lang Tian hendak turun dari panggung, tiba-tiba, gelombang kejut yang sangat kuat meletus dari tablet marsial manifestasi raksasa. Ketika mereka merasakan getaran ini, perhatian orang banyak langsung bergeser sebelum mereka semua menatap langsung ke tablet manifestasi marsial. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan, raungan gemuruh bergema keluar dari manifestasi marsial tablet itu. Bahkan, beberapa orang tiba-tiba menyadari bahwa daerah sekitar mereka tampaknya telah meredup secara signifikan. Bahkan, kekuatan Yuan dalam manifestasi marsial tablet mulai menunjukkan tanda-tanda eksitasi. Raungan nyaring yang menghancurkan bumi. Kemudian, di atas manifestasi marsial tablet, cahaya hitam, yang menutupi cakrawala, tiba-tiba meledak. Cahaya hitam ini menerobos awan dengan cara yang sangat mendominasi sebelum mereka tersebar di cakrawala. Faktanya, gambar bercahaya dari dataran besar, gunung dan sungai di atas kepala Lin Lang Tian langsung hancur oleh lampu hitam itu. Seluruh domain secara instan diselubungi dalam kegelapan. Kegelapan itu seperti penjara raksasa karena menjebak seluruh domain di dalamnya. Ketika mereka menatap fenomena yang menakutkan ini, semburat ketakutan menyembur di wajah semua orang. Bahkan, bahkan wajah Lin Lang Tian membeku. Namun, ketika langit mulai gelap, beberapa praktisi yang sangat tajam tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan Yuan yang kuat di dalam wilayah spiritual ini dengan cepat berkumpul di dekat manifestasi Marsial Tablet. Selanjutnya, mereka semua terkejut ketika mereka menyadari semua itu datang dari Lin Dong. Bagaimana bisa Lin Dong menyebabkan fenomena seperti itu? Manifestasi Marsial Arts apa ini? Bagaimana mungkin ini menakutkan? Tidak. Gathering Yuan Power adalah salah satu properti dari Manifestation Marsial Tablet. Lin Dong kemungkinan bisa berkomunikasi dengan jiwa tablet dan itulah yang menyebabkan keributan. Aura orang itu menjadi lebih kuat? Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melakukan terobosan ke tahap key creation. Apa? Orang itu benar-benar berkomunikasi dengan jiwa tablet? Ketika mendengar teriakan mereka, ekspresi Wang Yan dan praktisi lainnya berubah. Wajah elit praktisi Wang Clan berubah menjadi lebih buruk. Meskipun mereka tahu tentang keberadaan Manifestation Marsial Tablet Soul, jiwa tablet itu sangat tersembunyi dan seseorang hampir tidak bisa mendeteksinya, apalagi berkomunikasi dengannya. Teman yang baik? Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya dia ingin meminjam kekuatan Manifestation Marsial Tablet untuk menyerap Yuan Power di dalam domain spiritual ini dan terobosan ke tahap key creation. Di fraksi Lin Clan, Lin Fan dan yang lainnya terpesona ketika mereka menatap pemandangan ini. Mereka tidak pernah berharap bahwa Lin Dong tidak hanya bisa berkomunikasi dengan jiwa tablet, ia juga berencana untuk meminjam kekuatan tablet untuk menyerap kekuatan Yuan di dalam domain spiritual. Berdasarkan tingkat penyerapannya, itu akan menjadi prestasi sederhana bagi Lin Dong untuk terobosan ke tahap key creation. Wajah sesepuh Wang Tong, yang sebelumnya meremehkan Lin Dong, sekarang mulai berubah pucat. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lin Dong cukup beruntung untuk berkomunikasi dengan jiwa tablet, menilai dari fenomena yang spektakuler ini, orang itu ternyata sangat beruntung dan dia kemungkinan telah memperoleh manifestasi martial arts yang cukup kuat. Di bawah tatapan bingung dan ketakutan dari kerumunan, bahwa Yuan Power yang kaya dan murni menyembur ke tubuh Lin Dong seperti gelombang pasang. Sementara itu, tubuh Lin Dong seperti lubang hitam, tidak peduli berapa banyak Yuan Power mengalir, sepertinya itu tidak akan pernah melebihi kapasitas tubuhnya. Selain itu, tubuh fisiknya cukup kuat dan dia tidak perlu khawatir bahwa arus masuk ini akan menyebabkan kerusakan padanya. Antara langit dan bumi, Yuan Power melolong saat kegelapan menyelimuti seluruh domain. Hanya sosok yang duduk di atas arena batu tetap dibungkus dengan cahaya keemasan. Dia tampak sangat luar biasa dan cemerlang. Tingkat penyerapan gila ini berlanjut selama beberapa saat, sebelum mata Lin Dong terbuka. Saat dia merasakan bahwa kekuatan Yuan yang tangguh mengalir di sekujur tubuhnya, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melepaskan raungan yang dalam. Raungannya seperti guntur saat memantul tanpa henti di seluruh domain. Sementara itu, tepat di saat ini, aura Lin Dong dengan hebat menerobos dan secara resmi naik ke key creation stage. Berdasarkan tingkat kultivasi asli Lin Dong, dia akan membutuhkan setidaknya setengah tahun sebelum dia bisa naik ke tahap key creation. Namun, karena dia dapat berkomunikasi dengan tablet jiwa, ini memberinya keunggulan luar biasa. Yuan Power di dalam domain ini sangat kaya dan setelah injeksi sebelumnya, ia langsung melewatkan budidaya selama setengah tahun. Selain itu, berkat tubuh fisiknya yang kuat, dia benar-benar bisa langsung menembus ke tahap penciptaan key. Saat ia merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, senyum perlahan muncul di wajah Lin Dong. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh tablet manifestasi marsial itu, sebelum dia mengucapkan terima kasih kepada jiwa tablet yang terkandung di dalamnya. Ketika menerima terima kasih dari Lin Dong, soul tablet memberinya jawaban yang cukup cepat. Namun, kali ini, jawabannya adalah dalam bentuk gambar yang aneh. Gambaran itu tampak seperti istana bawah tanah raksasa. Di dalam istana itu, ia dipenuhi dengan Yuan Power yang murni dan menakutkan. Selain itu, di tanah istana itu, pil Yuan murni yang tak terhitung jumlahnya menumpuk seperti tebing kecil, bahkan, melayang di atas istana, Lin Dong bahkan melihat puluhan ribu pil Yuan merah menyala, energi yang terkandung dalam masing-masing pil ini menyebabkan tengkorak Lin Dong menjadi mati rasa, itu karena mereka semua sebenarnya adalah pil Nirvana yang berharga. Lin Dong tertegun saat dia menatap pemandangan ini, matanya mulai mendidih dengan kencang, dia langsung mengerti bahwa istana bawah tanah ini mungkin adalah harta sejati sekte kuno itu, dia tiba-tiba melihat bahwa di tengah-tengah istana bawah tanah itu adalah binatang yang sangat besar dan mengerikan, sementara itu, aroma kuno muncul dari binatang purba itu. Itu pasti binatang penjaga yang ditinggalkan oleh sekte kuno itu untuk melindungi harta mereka. Pikiran Lin Dong bergerak, tepat ketika dia akan mundur, matanya tiba-tiba terkunci pada singgah sana di tengah aula besar, di tempat itu, ada mayat yang duduk di sana. Mayat itu duduk diam di atas tahta dan dipenuhi dengan aroma kuno. Namun, Lin Dong bisa mendeteksi aura yang sangat berbahaya dari tubuhnya. Mayat tak bernyawa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan, kemudian, kilatan melintas di matanya yang berlubang, sebelum rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul di kepala Lin Dong, tepat ketika kesadarannya akan tergelincir, dia dengan cepat mundur dari bayangan itu. Setelah dia pulih kembali, Lin Dong dengan cepat mengambil telapak tangannya dari tablet manifestasi marsial, keringat dingin muncul di dahinya, sensasi yang dilepaskan oleh mayat misterius itu terlalu mengerikan. Saat ini, kegelapan yang menyelimuti domain serta fenomena yang menghancurkan bumi telah benar-benar menghilang. Ketika Lin Dong pulih kembali, ia segera berbalik, hanya untuk menemukan bahwa seluruh arena benar-benar diam, sepasang mata yang tak terhitung menatap lurus ke arahnya, sementara kekaguman yang tebal memenuhi mata mereka. Terima kasih telah menonton!